Intro Kawasan Taman Nasional Gunung Cermai, Jawa Barat seluas 308 hektare terbakar. Kebakaran yang diperkirakan sejak kemarin hingga Kamis ini mengakibatkan kepulan asap terlihat dari kejauhan. Kawasan Taman Nasional yang memiliki ketinggian 3087 meter di atas permukaan laut ini terbakar sejak Rabu Malam. Kebakaran ini terjadi di sekitar pos 5 Gua Walet yang memiliki tanaman Edelwes dan Ilalang. Kebakaran ini akhirnya memaksa 31 para pendaki gunung yang sudah berada di kawasan Puncak Cermai terpaksa dievakuasi tim Pusdal Ops BPBD Majalengka pada pukul 1 Kamis Dinihari melalui jalur pendakian Brot Desa Argamukti Kecamatan Argapura. Untuk sementara jalur pendakian menuju Gunung Cermai ditutup. Pangdam Tiga Siliwangi dan Kapolda Jawa Barat juga terlihat turun langsung dan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di pos 1 Brot menyusul antisipasi pencegahan kebakaran yang lebih meluas. Mediannya betapa sulitnya tetapi tetap akan kita taruh pos-pos untuk menjaga supaya masyarakat tidak ada. Atau kita menjaga apabila anginnya kencang ke arah tempat penduduk, kita akan mengevakuasi penduduk perkampungan tetapi ini masih jauh. Berapa personil kemanen yang akan disiagakan nanti? Pergantung permintaan dari Pak Kecamatan. Ya, antara lain satu SSK lah. Satu SSK di BNI, satu-satunya BNI. Tadi kami sudah berkoneksi dengan BNPB, Pusudok BNPB. Jadi informasinya nanti kita akan menetapkan sebagai darurat bencana kebakaran lahan dan hutan, darurat lahan, dengan SK Bupati. Kemudian kita akan meminta bantuan ke komanda atas dari BNPB untuk menurunkan water booming atau air melalui helikopter ya. Dan juga kemungkinan kalau perlu hutan hujan buatan ya mungkin lebih baik. Karena secara akal sehat kita dengan pelatangan yang ada di kita tidak mungkin, tidak mungkin terselesaikan. Terima kasih telah menonton!